KBR Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semua, ketemu lagi di What's Trending. Masih bareng saya, Hero Haytami. Berberes bisnis ilegal, turis asing yang lagi marak di Bali. Ini akan kita bahas di What's Trending hari ini. Sebagai desinasi wisata yang dikenal luas hingga mancanegara, kita tahu Pulau Bali punya potensi besar pariwisata dan juga ekonominya. Sayangnya, potensi ekonomi ini turut dimanfaatkan oleh turis asing yang melakukan bisnis ilegal. Baru-baru ini, beberapa turis asing seperti turis dari Uzbekistan diketahui memasarkan properti secara ilegal melalui telegram. Dan turis asing dari Australia menjalankan bisnis spa tanpa izin. Mereka telah dideportasi karena melanggar ketentuan visa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf pun sampai buka suara soal maraknya turis asing yang menjalankan bisnis ilegal di Bali. Kemenparekraf menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi bagi turis asing yang menjalankan bisnis di Bali. Mengingat banyak banget kasus bisnis ilegal yang justru ngerugiin ekonomi lokal dan tentu saja reputasi Bali sebagai destinasi wisata. Menurut Adia Tama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, ahli utama Nianis Caya, tantangan utamanya adalah pengawasan dan perlu juga kolaborasi antar pihak untuk menghadapi kompetisi internasional. Ini dia penjelasannya. Kalau kegiatan bisnis itu bagi orang asing tentunya ada regulasinya. Apakah dia sebagai investor atau menyerangkan bisnis, saya kira itu sudah ada regulasi. Memang bagaimana law enforcementnya? Dan saya kira imigrasi juga bekerjasama dengan local government dan juga Kemenparekraf dalamnya, staf ahli menteri, Pak Fajar yang selalu monitor. Di imigrasi itu ada Direkturat Pengawasan Lalu Lintas Orang Asing. Nah saya kira itu yang pertama memang imigrasi akan melihat visa yang digunakan itu sebagai visa apa. Tentunya kalau dia bukan visa untuk berbisnis, bisnisnya pun sebagai apa kan ada ketentuannya. Kalau turis sudah pasti. Dan sudah pasti itu melanggar ketentuan. Jadi kembali saja kepada regulasinya, memang tantangannya adalah pengawasan dan ini perlu kolaborasi berbagai pihak. Itu menurut saya dan kalau terhadap lokal, ya kalau yang namanya bisnis itu, ya itu tadi sama dengan tenaga kerja. Ketika kita komited untuk suatu perjanjian yang sifatnya multilateral, satu hal Indonesia bagus sudah membawa kepentingan kita ke internasional. Artinya kepentingan kita sudah masuk ke dalam sebuah perikatan yang sifatnya multilateral. Tetapi ini juga memberikan tantangan ya, selain peluang. Artinya tenaga kerja kita bisa keluar dan artinya bahayanya juga tenaga asing bisa ke dalam. Artinya bahwa kompetisi itu memang harus terjadi dan ya memang harus kita siap gitu, mau tidak mau. Ya ujungnya memang mau tidak mau, kompetisi kita harus siap dengan kompetisi. Tapi kalau dia orang asing melanggar hukum, ya itu memang harus ditindak gitu ya poinnya. Dan satu yang berikutnya yang kita bisa apresiasi adalah langkah government untuk memiliki program BBI ya, atau beli kreatif lokal, kalau di Kemenparekraf atau Bangga Buatan Indonesia. Saya pikir ini juga langkah yang luar biasa, karena paling tidak itu membangun kesepakatan atau SP The Cop semangat bersama dari produk dalam negeri. Jadi satu sisi pemerintah mendorong untuk penggunaan lokal produk gitu ya, tapi untuk supaya kita berdaya saing sambil kita juga melakukan pelatihan-pelatihan supaya produk-produk kita itu kualitasnya juga bisa diterima oleh masyarakat luas gitu ya. Nah, kemudian juga harus ada pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas terhadap orang asing yang melakukan bisnis. Di sinilah perlunya kolaborasi. Saya kira itu. Nah, lebih lanjut kita mau bahas ini, tapi kita dengarkan dulu yuk komen netizen plus 6.2 berikut ini. Yang pertama komentar dari Etnes XX. Ini termasuk kejahatan ekonomi. Warga Indonesia yang ingin kerja di luar saja syaratnya macam-macam. Harus diperlakukan serupa seperti TKI ilegal kita diperlakukan di negara lain. Lanjut, Etbus XX. Banyak jadi broker tanah dan villa. Et JGXX. Setahu saya, turis asing di Bali banyak yang bekerja sebagai stock atau forex trader online. Et ZWEXX. Orang Indonesia juga banyak kerja ilegal di US, AUSI, Malaysia, dan lain-lain. Etlol XX. Selama ini imigrasi kemana ya? Apakah kontrolnya ada? Atau selalu tunggu viral dulu kah baru cek and recek? Banyak WNA juga yang punya rumah di Indonesia. Itu seperti apa ya persisnya? Kenapa mereka bisa bangun rumah di Bali khususnya? Etnio XX. Informasi dan kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan. Karena yang berkecimpung langsung dengan WNA adalah masyarakat. Mari bersinergi agar Bali lebih berharga dan dapat kunjungan turis yang lebih. Etnio XX. Petugas imigrasi Bali gak efektif alias gak maksimal kerjanya. Beda dengan negara luar yang bener-bener lakukan tugas pantau kegiatan Wisman selama di Bali. Kok masyarakat membantu pekerjaan petugas pihak terkait? Emang gajinya akan dibagi nantinya buat masyarakat? Yang terakhir, ethar XX. Indonesia harus tegas melakukan peraturan jika ada warga asing yang melanggar peraturan yang ilegal. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Lantas apa sih pengaruh bisnis ilegal para turis asing di Bali ini? Dan gimana ya cara ngebersihinnya? Kita mau obrolin ini bareng Siti Kotija, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia. Mbak tangkapannya dong soal bisnis ilegal turis asing yang lagi marak nih di Bali. Ya, kita menyikapinya dengan sesuatu yang wajar saja. Yang penting adalah bagaimana kita menemukan berbagai solusi atas semua permasalahan yang ada di Bali. Khususnya yang memang terkait dengan wisatawan asing dan juga para wisata ini. Tetapi kita tidak bisa menjadikan ini sebagai satu permasalahan yang terus kita perpinyakan tanpa solusi. Dan jangan lagi dalam istilahnya mungkin digoreng ya Mbak ya. Karena kita takutnya ini juga ada upaya black campaign dari mungkin komititor atau dari pihak-pihak tertentu begitu terkait dengan Bali. Dan saya yakin bahwa kejadian-kejadian hal-hal ini juga tidak hanya di Bali gitu. Jadi sepertinya ini bukan case yang khusus yang perlu kita lihat bahwa jangan sampai publik mendefinisikan bahwa ternyata di Bali itu seperti ini. Atau kejadian ini ada di Bali, hanya ada di Bali begitu. Kalau dibilang ada banyak bisnis ilegal, apakah selama ini pengawasannya tidak berjalan? Baik, pengawasan pasti berjalan karena setiap visa yang masuk ke Bali itu pasti memiliki izin dan sudah melalui prosedur. Nah, hal ini bisa terjadi adalah adanya penyimpangan ketika di lapangan. Misalkan, izinnya adalah izin tinggal berwisata atau nomadic turism atau bahkan sebagai nomadic traveler gitu ya. Tetapi mereka membuka bisnis. Nah, di mana bisnis-bisnis ini kan jadinya ilegal karena mereka visanya adalah visa berkunjung wisata, tetapi mereka membuka usaha. Dan penyimpangan ini tentu memang harus diawasi juga. Tapi kalau dalam hal ketika mereka masuk, lalu terkait dengan visa, pelaporan, dan lain-lain, saya rasa itu sudah on the track. Hanya saja permasalahannya adalah pada beberapa oknum ini yang ada di lapangan ini, sehingga menimbulkan permasalahan tersebut. Lalu kerugian dari bisnis ilegal ini apa saja sih mbak? Baik dari sisi materi, kemudian juga sampai ke pariwisatanya di sana. Baik, nah terkait dengan banyaknya turis yang melakukan bisnis secara ilegal di Bali, tentu ini menjadikan satu kerugian. Satu izin visa kan beda ya, visa wisata dengan visa bisnis. Tentu itu sudah merugikan kita dari soal pajak dan lain-lain. Lalu yang kedua, ketika mereka izinnya adalah wisata, tetapi mereka melakukan bisnis di Bali, otomatis mereka tidak kena pajak. Padahal dalam struktur pajak asing, itu kan bisnis asing kan juga memiliki pajak yang signifikan terhadap APDRB di Bali dan juga untuk ada visa di Indonesia. Lalu yang ketiga, ini tentu menjadi sangat tidak fair dengan para bisnis pariwisata lokal. Ketika kita mengejar pajak, mengejar izin, lalu juga mengejar banyak hal terkait dengan legalisasi untuk bisnis-bisnis domestik, eh tapi ternyata wisata-bisnis asing justru membuka bisnis di sana dan mereka secara ilegal. Tentu ini kita juga harus berlaku adil kepada para pebisnis dari domestik atau pribumi ya, begitu. Kan kemarin tuh ada turis dari Uzbekistan yang bisnis ilegal properti. Nah kalau dari pengamatan Anda, apa saja nih bisnis-bisnis ilegal yang dilakukan turis dan biasanya di sektor apa saja yang potensial? Baik, kalau di bidang pariwisata tentu banyak sekali. Properti contohnya tadi itu juga berkaitan dengan pariwisata. Karena sebagian adalah properti untuk villa, properti untuk hotel, homestay, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, food and beverage ya. Food and beverage ini kan dibutuhkan oleh hampir setiap wisatawan ya. Minimal dua kali mereka akan melakukan makan, minum, dan sebagainya. Nah tentu ini juga sangat mengkhawatirkan untuk di bidang food and beverage. Lalu di layanan pariwisata, misalkan adalah transportasi, baik itu transportasi darat ataupun transportasi laut, misalkan untuk perizinan kapal, dan lain-lain. Lalu yang cukup signifikan dan banyak kejadian itu adalah di industri kreatif. Khususnya untuk konten kreator, seperti fotografer, videografer yang mereka itu izinnya wisatawan. Tetapi mereka menjadi konten kreator, mereka menjadi fotografer, bahkan mereka membuka kelas fotografi, mereka mengadakan trip, dan mereka juga membuka jasa untuk foto dan video. Dan tentu ini juga apa ya, sekali lagi ini memang kita juga harus berlaku adil, dan kita juga harus memperlakukan secara tegas begitu. Jangan sampai fotografer lokal, teman-teman konten kreator lokal, ini juga merasa dirugikan dengan hal tersebut. Penanganannya kan sejauh ini dideportasi ya. Nah, ini apakah cukup menyelesaikan masalah? Ya, untuk yang solusi dari pemerintah kita lihat juga beragam ya. Salah satunya adalah deportasi begitu. Nah, deportasi ini kan menjadi satu ancaman juga bagi mereka, bagi kelangsungan bisnis mereka dan bagi mereka tersendiri. Dan rasanya itu cukup efektif ketika adanya deportasi, dan tentu juga pemberlakuan atas beberapa aturan tambahan. Misalkan, bagaimana ketika mereka di sini punya aset, lalu bagaimana dengan usaha keberlangsungan usaha jika itu sudah berjalan. Nah, tentu itu akan menjadi satu harapan bahwa ketika mereka dideportasi, ini juga menjadi satu buah representasi bahwa pemerintah itu ternyata tegas, pemerintah itu tidak main-main, dan ada perlindungan baik itu untuk pengusaha asing ataupun pengusaha lokal yang memang mereka tak terbaru hukum begitu. Menurut Anda seurijen apa sih bebenah di Bali? Apa saja yang perlu dibenahi? Baik, pertama ini tentang tata kelola. Baik itu tata kelola dari sisi kelembagaan, yaitu adalah sinergi antara beberapa lembaga yang terkait dengan parwisata. Dari imigrasi misalkan, dari kementerian parwisata, lalu dari kementerian perhubungan, dan semua yang terkait dengan wisata. Termasuk kepolisian ya, kepolisian dan juga sistem pengawasan yang ada di sana. Yang kedua, yang harus kita bendahi sebetulnya, selain dari sisi itu adalah penegakan aturan, lalu juga harus ada sosialisasi yang masif terkait dengan aturan-aturan, sehingga ini dapat menekan pelanggaran hukum yang ada di Bali. Baik yang dilakukan oleh wisatawan, atau yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, atau oknum-oknum tertentu. Lalu yang ketiga, ya kita sama-sama untuk menjaga Bali dari banyak sisi. Dan jangan sampai kita juga termakan banyak isu, sehingga kita lupa bahwa oke, ini bukan masif, ini tidak dilakukan oleh banyak orang, dan ini adalah kasus-kasus yang memang harus diselesaikan, dan bisa memberikan, jangan sampai memberikan tersediaan yang buruk untuk Bali, tetapi dengan adanya penanganan kasus yang cepat dari pemerintah, ini memberikan deskripsi bahwa Bali serius, dan Bali itu memang world class tourism begitu. Baik, terima kasih Siti Kotija, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Warner Bros. Animation dan DC Studios sedang mengembangkan serial animasi berdasarkan karakter DC komik Blue Beetle. Serial Blue Beetle merupakan kelanjutan dari film feature 2023. Melansir Hollywood reporter Miguel Puga didapuk sebagai showrunner dan sutradara Blue Beetle, sedangkan Christian Martinez bertindak sebagai penulisnya. Sampai saat ini, Warner Bros. Animation dan DC Studios menolak berkomentar mengenai Blue Beetle. Sebelumnya, Blue Beetle memulai debutnya di bioskop pada Agustus 2023 dengan sebagian besar ulasan positif, tetapi hasil box office yang mengecewakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku akan berkomunikasi dengan pihak Rusia untuk memutuskan bersama mengenai perdamaian dan cara mencapainya. Hal ini dikatakannya dalam sebuah pertemuan perdamaian besar di Swiss, mengutip AFP. Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin mengisyaratkan Rusia siap mengakhiri serangan ke Ukraina. Namun dengan syarat, Putin menyebut Moskow bakal terbuka soal perundingan damai jika Ukraina menyerahkan empat wilayahnya. Jakarta MusicCon 2024 akan kembali digelar pada 13-14 Juli 2024 di M-Block Space, Jakarta Selatan. Acara ini tidak hanya menawarkan festival musik, tetapi juga konferensi dan pasar kreatif yang bertujuan untuk memperkuat interkoneksi, pertukaran budaya, dan ekonomi kreatif dalam industri musik Indonesia. Direktur Radar Kukuh Rizal selaku promotor Jakarta MusicCon 2024 menyatakan komitmennya untuk menyatukan semua pemangku kepentingan industri musik termasuk profesional, musisi, komunitas, dan penggemar. Tiket untuk Jakarta MusicCon 2024 akan mulai dijual pada tanggal 26 Juni 2024. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Ada nggak sih yang suka bosen, bingung, gimana caranya menghabiskan waktu? Kan kalau kita liburan terus, jalan-jalan, dompet bisa boncos, dan nggak bisa investasi? Sayang banget kan? Nah, buat yang bingung nih, mau ngapain setelah lelah kerja atau saat hari-hari libur, R punya informasi soal seris Kartu Keluarga. Seris ini terdiri dari 8 episode berdurasi 42-50 menit setiap episodenya. Gendernya, family drama, komedi yang cocok untuk ditonton rame-rame nih. Dan writer dari Kartu Keluarga itu adalah Suk Dev Singh dan juga Amorita Di. Tak sekedar menulis, Suk Dev Singh juga nyutradarain langsung nih seris ini. Biar nggak penasaran, kita simak aja langsung yuk obrolan reporter KBR Lea Baneza bareng Olin Mendeng, pemeran Tuti, penjual batik keliling, dan setia kawan. Juga ada Tora Sudiro yang berperan sebagai Ustadz Soleh Bejo, seorang ex-residivis yang hijrah jadi penceramah agama yang nyentri. Obrolan ini kerjasama bareng Vision Plus. Lea mau infoin dulu ya, Kartu Keluarga ini akan menceritakan soal kisah seorang single mother yang berusaha untuk seorang anaknya nih yang ingin sekolah di suatu sekolah yang terhalang dengan sistem PPDB zonasi. Jadi demi menyekolahkan anaknya, si single mother ini akhirnya rela untuk mendapatkan Kartu Keluarga dengan pernikahan kontrak. Kenapa? Karena itu jadi satu-satunya jalan dia untuk menyekolahkan si anaknya ini. Nah, kira-kira udah kebayang belum sih gimana konflik-konflik dan keseruan dari seris Kartu Keluarga yang dimainkan sama Bunga Zainal dan Dimas Anggara ini. Nah, buat tahu soal seris ini kayaknya nggak seru ya kalau Lea ini ngobrolnya cuma sendiri gitu. Nah, sekarang Lea udah kedatengan pemerannya yang memerankan Tuti yaitu Kak Olin Mendeng. Halo, Kak. Hai, hai, hai. Nah, ada juga Kak Tora Sudiro nih yang memainkan Ustadz Soleh Bejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, kan? Waduh, waduh, waduh. Bagus, waduh, waduh. Langsung gini ya. Langsung. Auranya langsung berbeda. Aura-auran. Aura-auran. Nah, tapi itu dari namanya tuh Soleh Bejo gitu kan. Udah Soleh Bejo lagi. Wah, keren gitu. Mungkin nih Kak Olin dan Kak Tora buat pembukaan dulu boleh nggak sih diceritain soal karakternya masing-masing ini seperti apa sih? Boleh, gue ya. Kalau saya tuh ceritanya jadi Ustadz Soleh Bejo itu kan dia ceritanya dulunya bandel banget gitu. Dulunya bekas residivis, terus begajulan gitu dan menyukai musik-musik rock gitu lah, musik-musik keras. Sampai akhirnya dia mendapatkan hidayah kali ya. Mendapatkan hidayah tuh merasa terpanggil. Terus akhirnya dia mulai ngomong-ngomong sama teman-teman di sekitarnya. Mulai ceramah-ceramah kecil lah pokoknya. Sampai akhirnya diakuin oleh sekeliling dia. Makanya akhirnya dia jadi Ustadz gitu lah, seorang yang dipercaya. Nah, disini karakternya si Ustadz Soleh Bejo ini masih tetap dengan gaya-gaya dia semula gitu. Dengan atribut rockernya, atribut sepatu boot itu. Saya baru sekali sih ngeliat Ustadz pakai sepatu bootnya dia doang gitu. Ngerepotin sih sebetulnya pas syuting juga. Cuman ya, itu sebuah karakter. Lo jatohnya bukan jadi kayak Ustadz di situ loh. Kayak orang pasar ikan. Betul, betul. Dan ada satu lagi hal yang fun fact mungkin ya. Itu kan saya pakai baju kayak baju gamis gitu ya. Baju gamis kan sebetulnya kayaknya gede-gede gitu ya. Buat gue kayak jangki. Bajunya jadi kayak ketat-ketat gitu. Padahal kan itu kan harusnya panjang ya. Cuman jadinya kayak, wah lumayan lah itu. Jadi suatu hal yang lucu ya, menariknya. Iya dong. Berarti seharusnya gamisnya tuh custom dulu. Betul. Biar nyesuain tuh. Dia mau bikin hordeng ya custom. Tapi itu sepatu boot tuh nggak ribet loh. Kalau misalnya mau ke musola gitu kan bukanya. Ribet, makanya gue akalin tuh. Gue akhirnya beli sepatu boot yang ada red settingnya. Oh oke, ya benar-benar. Biar gampang. Iya, kalau nggak kan setengah mati. Tora syuting, aduh sebentar nih. Kali sepatu dulu gitu kan. Itu makan waktu. Oke, kalian mungkin bisa diceritakan soal sosok tuti. Tuti ini kan sebenarnya temannya si Sri ya. Nga Jainal gitu. Sahabat baiknya lah. Kalau di sini sih nggak terlalu berat untuk menaninnya. Karena memang nggak jauh beda kayaknya sama Olin Mendeng. Karakternya yang pria. Cua waak. Cua waak. Cua waak gitu benar. Terus apa namanya. Ceplos-ceplos gitu. Jadi ya nggak susah. Jadi pas dikasih tau sama bapak. Nih perannya gini-gini. Oke lah pak gitu. Jadi ya langsung terima. Nih kan tadi kalau Kak Tora curhat ya. Agak ribet sama sepatu bootsnya tuh. Kalau Kak Olin ada nggak nih? Mungkin gue eh kurang ini atau. Jadi kembang desa kayaknya apa yang diharapin ya. Jadi berasal kembang desa ya gue ya. Lo tuh kembang desa sebetulnya Lin. Tapi. 20 tahun yang lalu. Makasih banyak. Udah kasih tau umur gue sesungguhnya. Iya 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 iya. Jadi gue. Tengah-tenang nggak kelihatan kok. Masa sih? Kayak umur berapa? Aku udah 40 something ya. Masih 20-an lah seumuran. Masa sih? 46 lah lu kayak 46. Lebih tua dong dong. Aku sudah membaik-baikan loh. Iya 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 iya. Nah tapi aku tuh nonton Kak serisnya ini kan. Nah aku tuh ngeliatnya. Udah sampai episode berapa nonton? 3 dong. Oh wow. Vision plus ya. Vision plus. Saya di rumah juga TV nggak ada channel lain kecuali Vision plus. Wah cukup menjilatnya. Kayaknya tuh tetap diperlukan ya. Nah aku tuh ngeliat di series ini. Kayak peran tuti tuh lebih sahabat. Tapi kayak mau jadi mak comblang nggak sih? Iya karena kan memang dia udah tau. Apa namanya sahabatnya ini sih. Bunga ini memang lagi dalam masalah kan. Nanti mau sekolah. Di sekolah yang terbaik di kampung situ. Tapi memang kendalanya adalah. Ya nggak punya surat-surat yang lengkap gitu loh. Jadi memang kan mau nggak mau harus menikah gitu. Jadi aku nyombelangin dengan bos aku saat itu. Jadi si Bardi ini adalah bos aku di salah satu pusat. Polakan batik gitu. Oke. Nah Kak Tora tadi kan Ustadz Bejo itu kan udah nyentrik gitu ya. Pake gamis yang ternyata agak kekecilan gitu ya. Terus pake sepatu boots. Tapi sampai episode 3 nih. Aku nunggu-nungguin belum keluar nih. Memang. Kayaknya tuh kayak jagoan-jagoan zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh ada jagoan namanya Wong Fei Hang. Yang munculnya itu setiap 8 episode sekali. Ya ampun. Ini masalah cuma ada di lapar. Ya udah abis ya. Mungkin saya akan muncul di keempat kayaknya. Saya akan muncul di tengah-tengah. Karena Ustadz Bejo itu adalah sebagai penengah. Oh oke. Bagus ya. Bagus. Antara mungkin lah penengah sama di calling terlambat. Iya ya. Agak beti ya. Sebetulnya gue juga di calling terakhir sih. Oke. Jadi mereka kebetulan udah syuting dulu. Baru aku ketemu sama Pak Soekdeb. Gue lagi bikin series nih. Series gini-gini-gini. Ada peran buat lo nih yang kayaknya lo belum pernah mainin. Apa tuh jadi Ustadz. Wah. Saya ketawa tuh. Pas dengerin itu. Wah ya saya emang belum pernah ngalamin sih. Dapat peran seperti itu. Yaudah coba aja. Tapi susah gak sih Kak Tora jadi Ustadz. Ustadz kan pembawaannya mesti yang. Nah itu banyak apa. Banyak missnya juga sih saya sih. Begitu di lapangan gitu. Karena kebetulan kan temen semua gitu kan. Jadi begitu tadinya mau bijaksana. Akhirnya ya bercanda juga. Mau bijaksana. Dari awal tuh datang udah membawa diri gitu. Membedakan diri gitu. Gak mau bercandaan. Gak bisa dong. Terus apa. Bawaannya wibawa gitu. Cuman gak bisa lah ketemu Om Tio. Ketemu Olin. Ketemu Dimas gitu. Akhirnya ya jadi Tora-Tora juga gitu. Susah juga. Ustadz tapi tetap selai lah ya. Selai. Selai banget itu. Yang buat tiroti ya. Iya betul. Selai kacang. Strawberry. Nah kak ini kan di series ini ada banyak karakter gitu ya. Ada Seri Widuri. Ada juga Ambardi. Ada juga tadi Pak RT Dayat. Ada juga anak-anaknya. Nah kalau dari kalian nih ngeliat karakter-karakter ini tuh. Yang paling mencuri perhatian. Atau paling beda sendiri. Atau paling keinget tuh karakter siapa sih. Di luar karakter kalian gitu ya. Siapa Tora? Siapa ya kalau gue ya. Kalau gue sih karakter yang selalu mencuri perhatian gue. Di setiap syutingnya deh ya Om Tio lah ya. Sama lagi. Karakter Dayat. Karakter Dayat. Karena dia di luar syuting pun dia mencuri pandangan kita semua. Mencuri perhatian kita semua gitu. Bener. Jadi begitu dapat kesempatan buat syuting sama Om Tio ya. Perhatian gue pasti seluruhnya ke Om Tio. Bener. Oke. Berarti setuju nih satu Om Tio ya. Iya. Setuju. Oke. Iya sih. Tapi aku ingat sih satu scene-nya dia yang si Ambardi sama Seri ini minta kartu keluarga. Terus dikiranya mereka mau kumpul kebo. Iya. Itu pemikiran dia di luar syuting pun seperti itu. Emang begitu aslinya. Jadi Pak RT ya dia. Iya kan bener kan. Dia orang-orang begitu. Iya lagi bener banget. Emang begitu. Iya ya. Nah. Tapi sebelum lebih lanjut kita ngomongin soal seris. Oke. Boleh gak sih Lea tanya alasan kalian akhirnya memilih. Oke deh kita main di seris ini. Apalagi Kak Tora tadi agak terlambat gitu ya di kontaknya. Saya lebih kebutuh duit ya. Oke. Mungkin lebih di situ ya. Realistis ya. Realistis butuh duit. Kebetulan OTT-OTT yang di Jakarta gak ada yang panggil saya. Panggilan saya terlalu buat olahraga terus olahraga. Tiba-tiba jadi keeper. Kita main basket gitu. Itu kan bukan bidang saya. Kenapa saya dipanggil karena situ semua. Jadi kan saya jadi bingung. Sudah. 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 Agak maksa dikit tapi dari story lainnya ada gak yang bikin Kak Tora menarik? Atau karena si peran Ustadz Rockstar ini? Sebetulnya karena ditawarin jadi Ustadz. Saya ketawa-ketawa tuh waktu awal kan. Wah jadi Ustadz belum pernah nih gimana ya. Terus. Wah Ustadz kan harus banyak paham surat-surat gitu ya. Agama-agama. Terus gue baca skripnya sebagian. Terus. Wah mungkin kalau permasalahan ini. Gue bisa. Gue cari Google tuh misalnya. Misalnya apa. Ribut dengan istri. Ada gak ayatnya gitu ya. Di Google kan suka muncul kan. Wah ada nih. Coba apalin. Gak apal-apal gitu kan. Ternyata susah kalau udah mau rencang segini. Berusaha apal sebuah ayat baru tuh ternyata susah. Terus mau aku aplikasiin ke scene-nya juga. Wah ntar disalahin nama orang lagi nih. Belum tentu sama nih. Ntar orang malah ngomel-ngomel. Malah dihujat. Wah ntar dulu deh. Jadi yaudah aku jalanin yang seadanya aja. Oke berarti ada hikmahnya ya. Makin rajin baca Al-Quran mungkin setelah main ini. Baca ya lewat Google tapi. Oke kalau Kak Olin gimana nih? Adalah. Apa? Scene yang mana? Enggak. Kenapa akhirnya memilih untuk memerankan sosok tuti? Oh kalau aku pribadi karena memang ini pertama. Aku kerja sama-sama Pasuk Dev kan memang udah lumayan sering. Jadi beliau waktu itu masih megang FTV-FTV. Terus sinetron. Terus akhirnya di kontak sama beliau. Oh Lin kerja sama yuk gitu. Gue kebetulan lagi gini-gini. Tapi ini yang direct langsung Bapak. Jadi kayak oh wow. Dan memang begitu tau. List-list pemainnya ini, ini, ini. Oke jadi gitu. Oke lanjut. Lanjut. Karena memang aku termasuk orang yang picky. Kalau untuk milih peran. Selain kosok banget gue ya. Iya, iya, iya. So banget ya. Gak apa-apa mumpung masih bisa bandok. Mumpung masih bisa bandok. Gak apa-apa. Iya kan. Mumpung nanti gue ujung-ujungnya kayak lo dipanggilin olahraga ya. Iya, iya, iya. Lista hati gue sombong dikit ya. Terus gue tanya siapa aja yang main dikasih tau listnya. Oh ini ada Om Tio lalalala. Sikat gitu. Sikat. Karena memang kan gue sama Om Tio tuh baru pertama kali. This is the first time gue untuk aduating sama Om Tio gitu. Terus dikasih tau lagi nanti yang keduanya nih. Ditelepon lagi yang kedua sama Tora. Jadi lo nanti lo demen sama Tora lalalala gitu. Nah nanti mudah-mudahan kalau ini panjang lagi. Karena kita kan sekarang top two nih. Division Plus. Iya, iya. Top two dari tiga acara ya. Aduh, banyak. Banyak loh yang keren banget. Jadi kita tuh rencananya mudah-mudahan kalau memang ini bagus lagi. Diminati banyak orang. Dan kita mungkin akan ketiga. Jadi udah kasih bocoran nih. Nanti katanya ketiga ini diperkuat Olin sama Tora katanya. Ada Olin-an lagi nih Tor. Ada Olin-an lagi. Sutiknya dimandiri aja jangan jauh-jauh ya. Oh yang kali ini kan di Jogja ya. Jangan jauh-jauh ya. Tapi kan enak tuh suasanya adem gitu kan. Enak, tapi gojeknya jauh nyamperinnya kayaknya. Iya, jauh banget. Gue kalau break, gue kan agak picky kalau soal makanan. Gak mau terlalu banyak lemak, gak mau terlalu ini gitu. Begitu nyari, waduh 20 kilo, 30 kilo gitu. Iya, jauh banget. Karena memang kita tuh ada syuting yang jauh banget sampai mungkin perjalanan 1 jam sengah ya. Dari hotel kita menuju ke lokasi. Itu ya, apa, pertanian itu apa? Iya. Padi-padi field itu ya. Masuk-masuk ke ini, masuk-masuk ke perkampungan yang bener-bener dalam banget. Jadi gojek pun udah pasti susah sih ya. Susah sih ya. Oke. Nah, gimana nih? Kalian udah kebayang belum sih? Keseruan dan mungkin konflik-konflik dan kelucuan-kelucuan dari dua karakter ini yang akan ngisi di seris Kartu Keluarga. Kita bakal bahas, tapi kita jadah dulu ya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Nah, Leah masih bareng Kak Ulin Mending dan Kak Tora Sudironi. Kita lanjutin obrolannya ya. Nih, Kak Tora dan Kak Ulin masih lanjut ngomongin Kartu Keluarga nih. Ini kan drama family dan komedi gitu ya. Tapi sebenernya ada nggak sih unsur-unsur mungkin percintaan atau romansa-romansanya gitu? Pasti ada. Iya, harusnya sih ada sih ya. Memang, iya itu dong. Dimas sama si Bunga itu kan romansanya. Gimana sih lo? Mana gue tau. Yang gue tau kan Bunga sama Pak Suk, Deb. Oh iya, bener juga. Itu kan kehidupan nyata. Itu suami beneran ya lo. Itu kan nggak bisa ganggu gugat. Jadi memang romansanya ya di Bardi sama si Sri ini gitu. Oke, berarti nanti dari konflik yang di episode 3 itu kan mulai ada yang cari-cari tahu soal hubungan pernikahan kontraknya tuh. Berarti dari masalah itu nanti si romansanya itu terbentuk gitu ya. Akan terbangun. Karena istilah Jawa juga adalah kwiting tersno, jalanan Sokokulino. Artinya? Apa tuh artinya? Cinta hadir karena biasa. Waduh. Jadi dengan seringnya bertemunya dia itu, makanya mungkin akan timbul lah bunga-bunga seperti itu. Bunga-bunga apa? Bunga-bunga aja inal. Karena memang kan si Pak Bardi ini adalah single parent juga gitu. Nah istrinya ini lumayan, makanya agak konflik disini. Dan ternyata mantan istrinya juga masih cinta. Masih cinta. Kayaknya dikejar-kejar tuh kan. Makanya dengan maksudnya karakter saya juga nanti akan muncul cinta lebih banyak lagi, bukan segitiga. Pak Ustazah ikut jatuh cinta juga atau gimana? Iya, sama Pak Bardi. Bukan segitiga tapi roda tiga ya. Pembas mie nyamuk. Nah Leo mau ngomongin soal scene yang berkesan ya. Kalau Leo tuh yang paling diingat kemarin itu adalah scene tuti KTP-nya. Laki-laki. Itu juga lucu banget sih. Lo tuh baru tau terakhir kan? Iya. Kalau udah syuting baru baca itu kan? Baru gue. Kan jadi gue disitu bilangnya, Loh, si siapa namanya yang cowok tuh? Satu peran yang dia sering banget di FTV. Oh iya, iya, iya. Oh si, siapa namanya? Dian Sidik, Dian Sidik. Oh iya. Oh Dian Sidik. Yang ngurusin si kakaknya itu pembuatan kakak. Ah, di pelurahan. Gue dikasih KTP kan, ini KTP-nya gitu. Loh, Mbak, ini kok jenis kelaminmu laki-laki? Gak apa-apa, gak penting jenis kelamin. Gue bilang gitu. Terus di bari kayak, Mbak Tut, kamu selama ini laki-laki? Udahlah. Itu kira-kira nanti di episode selanjutnya bakal berengkap. Kenapa itu bisa lagi? Tetap perempuan ya gue. Cuman waktu itu mungkin, Ya buat ini aja pinjol kayaknya. Nah, mungkin kalau dari kalian ada gak scene yang paling diinget nih selama syuting tuh apa? Kalau aku pas sama Om Tio tuh. Om Tio itu kan emang bener-bener, Aduh gak tau deh, ini orang emang auranya tuh kenceng banget sih. Jadi, kita tuh aku, Bunga, sama si Dimas. Jadi, ngobrol sama Pak RT gitu. Jadi, kita ada depan-depan gitu. Dia tuh emang dari mata aja ya, dari action mata. Itu kan dialog pertama langsung dia gitu. Itu kita dilihatin dulu satu-satu sama dia. Discreening? Ditelanjangi. Seada-adanya. Bukan discreening kalau Om Tio tuh ditelanjangi. Dilanjangi. Bener-bener yang satu. Jadi, itu berapa second dilihatin satu. Kan jadi takutnya tuh bener-bener natural ya. Langsung nunduk gitu. Dan, jadi dialog tuh udah. Jadi, emang bener-bener dia ngebangun kita tuh. Gue RT beneran disini. Terus, gue tuh harus takut. Itu tuh naturalnya sih setengah mati disitu. Oke, lead-in karakternya udah dapet banget tuh ya dari situ ya. Selamat dia sih, gila. Gila sih. Wow. Bisa ngebayangin sih. Itu aura-auranya. Emang aktor sesungguhnya sih dia sih. Gila tuh orang. Jadi, emang bener-bener takutnya tuh. Takut beneran. Lu kebayang gak? Jadi, dialognya misalkan. Kamu tuh datang kesini untuk apa itu. Misalkan dialog pertamanya ya. Gak, action. Liatin dulu satu-satu. Matanya Dimas. Liatin dulu bunga. Satu. Gue udah mati gue. Kok gak mulai-mulai? Oh. Kita takutin dulu nih. Jadi, emang bener-bener dibuat seser mungkin untuk ngadepin dia gitu. Oke, oke. Seru sih, seru. Seru banget, seru banget. Kalau, Lata Tora? Gue sebetulnya belum terlalu banyak untuk season ini ya. Jadi yang gue... Gak ada kesan ya? Kesan gue adalah dengan mobil gue itu. Gue ada mobil pick up yang sempit banget buat ukuran gue. Dan kita syuting di Padifield lah. Di... Apa namanya? Iya, lo jauh banget itu ya. Kita jauh banget dan panas banget. Dan karena mobil gue itu dingin banget, gue gak mau keluar dari situ. Iya, iya. Benar, benar, benar. Benar sih. Itu dimasukin tiga orang, empat orang dalam mobil. Cuma di depan doang. Kita mobilnya kecil. Mobil apa sih itu? Mobil hot rod, hot rod, hot rod gitu lah. Akhirnya gue bertahan di dalam mobil itu tuh. Cut mas, mau istirahat dulu? Kak, gak apa-apa. Gue disini aja. Kebayang gak? Jadi ada satu ya. Ada satu scene. Gue sama Tora. Jadi ketemu di Padi. Seberangan gitu. Gue naik sepeda. Dan itu harus diulang lima kali. Anglenya banyak banget. Jadi memang angle ini kayaknya film. Gua belas, Nek. Mentereng gak tuh? Gila. Dia sih asik banget di mobil ya. Dia cuma ngelirik gue gini doang. Gitu, ngangguk. Sementara gue harus di situ. Berapa tel ngeliatin dia. Terkesima gitu. Gitu. Dan itu di retake berapa kali. Karena harus ngambil angle ini. Kita di Padi Field yang gak ada pohon. Pohonnya cuma satu dua kayaknya. Pokoknya di situ cuma ada padi deh pokoknya. Iya, benar. Pokoknya gue pulang-pulang. Gue ngerasa pas gue ngeliat kaca, Kok muka gue abu apa? Wah, gila sih. Berarti sunblock aja gak? Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak sih. Tapi kelihatan sih, Kak Tora kan tadi yang lain masih pada di depan tuh ya. Udah langsung masuk ke studio. Mungkin karena dingin ya? Iya, betul. Tadi sebelum di sana agak gerah ya. Gue lemak, gue tebal soalnya. Ini keringetan tuh. Oh, domba kali ya. Oke. Kak Tora, aku penasaran sama karakter dari Ustadz Soleh Bejo ini. Kira-kira nih, nanti kan sebagai penengah nih. Penengahnya tuh akan seperti apa gitu? Nah, itu aku juga gak tau. Nah, itu dia dong. Nah, itu juga aku gak tau. Lu tidak memberikan informasi pada umumnya ya? Kalau dirimu gak tau, apalagi saya. Itu akan menjadi surprise nanti buat penonton. Oke, berarti harus ditungguin terus gitu ya? Iya, betul. Padahal gue juga gak tau sih. Gue sebetulnya jadi penengah apa gitu ya. Tapi lucu sih, dia pertama kali pas masuk tuh di Tuti kan terkesima banget kan? Wah, ini terbuka. Wah, tato banyak. Jadi, pas ketemu di rumah itu ya. Jadi tuh pertama kali, kan memang udah dikasih tau kan sama Pak Suk Dev. Nanti lu sama Tora ya nih suka-sukanya. Wah, itu sih ngakak. Pak, gak ada orang lain lagi, Pak. Jadi, sama Tora. Jadi, pas adegan pertama kali ngeliat Tora aja, gue di belakang tuh udah gini. Gue tuh, Olin syuting udah berapa kali gitu ya. Kita juga udah sempet dapet yang lama. Itu dulu nyonya nunung juga. Sempat lama. Gue tuh kayak, Olin tuh nganggep dia udah kayak apa ya? Kayak temen cowok waktu kecil. Temen cowok, oke. Temen cowok banyak dong, temen cowok. Gue usaha sama Olin gitu. Cuman Olin kan juga gak pernah mau. Ya, masa main hanggar. Oh, iya bener. Oke, berarti dari penonton ini bisa dihubungin kisah percintaan antara Ustadz Soleh Bejo dan Tuti. Nanti mungkin yang berikutnya tuh. Oke, oke, oke. Tapi kalian tuh pernah terpesona gak sih satu sama lain? Pernah gue. Boleh gak diceritain? Hah? Gue terpesona ngeliat Olin tuh waktu Olin jatuh ya? Dari Kayangan. Dari Kayangan. Dari Kayangan coy 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 coy. Jatuh coy 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 coy. Olin tersungkur ketabrak, jatuh kayak empang. Nah itu gue langsung wah gila deh orang. Ampit-amit dulu. Bisa jadi stun man gue kayaknya. Makasih. Gue sih pertama kali ngeliat Tora ya. Ganteng nih orangnya, cakep ya. Tapi pas udah tau lebih aslinya. Hah ngedrop aneh gitu. Nah kak, kalau misalnya Leo minta kalian ini menggambarkan series ini dengan tiga kata Ayo, jadi mikir kan kira-kira apa? Lucu, lucu, gemes, dan membumi Yang gemes itu siapa? Membuminya bagian mana ya? Yang membumi itu bagian mana? Membumi kita kan, kita bukan yang kayak sirator-sirator dengan jazz dan sebagainya Kita kan lebih membumi ke masyarakat Sebenarnya kalau Leo boleh mention ya 2023 itu ada kasus dimana orang tua ini menitipkan anaknya ke kakak orang lain Supaya bisa masuk sekolah yang di PPDB zonasi Itu yang ingin diukum dalam jelaskan Mungkin membuminya itu ya Bagian dari cerita itu, dari daerah mana tuh Tora? Mungkin boleh di jelaskan Daerah Tangerang Selatan kayaknya Bekasi Bekasi, Bekasi, Bekasinya nunjuk diri, anak Bekasi Enggak, memang kejadiannya di Bekasi Ini bener, enggak ngarang Enggak ngarang Enggak ngarang, enggak yakin ya Tor Bekasi bukan kalau bahasa Inggrisnya thank you ya Bekasi Terima kasih Oke, kalau Kaolin, tiga kata Lucu, cinta, gemes Gemes Yang gemes ya apa sih buat kalian? Gemes ceritanya, pengambilan gambarnya gemes Terus set-setnya, warna-warnanya karakternya juga dibikin seperti itu Gemes in the way ya maksudnya Bukan gemes kayak anak-anak sekarang kayak ciklit-ciklit gitu tuh Egeo-egio Kalau ada kesempatan aja nonton boleh gitu Untuk membuang waktu enggak apa-apa Tapi kalau yang mesti ya tetap sholat 5 waktu Oke, bye Terima kasih, ini adalah waktu untuk saya menjilat Harus nonton, kudu mesti Kalau menurut gue, karena ini beda banget Dari yang lain, kalau selain memang pemainnya juga oke-oke Ada Om Roy Martin, Om Piyo, Tora, dan lain-lain Terus juga ceritanya juga sangat sederhana tapi Enggak bosenin Enggak bosenin, betul Jadi ini film yang menurut gue tuh Simple, gampang dicerna Tapi ya memang relate dengan kehidupan kita gitu Betul Mungkin kalau Leah rekomennya Series ini itu ditonton bareng keluarga dan anak-anak tuh bisa tuh Betul Kalau menurut gue, jangan terlalu bareng keluarga Tapi mereka nontonnya sendiri-sendiri Kenapa ya? Biar lebih banyak Oh iya, lebih banyak Kalau nonton bareng keluarga, percuma kita 10 orang nonton, berarti nanti Coba 10 orang nonton satu-satu-satu Iya kan? Nonton di waktu yang berbeda Di tempat yang sama, tapi mungkin perangkatnya beda-beda gitu ya Itu akan lebih membantu buat kita Benar kan, kalau bareng keluarga, keluarganya 15 orang Betul Bering nonton bioskop kalau gitu Oke Marketingnya boleh Marketingnya boleh Buat tahu gimana kisah Sri Widuri dan Ambardi Yang terlibat dalam pernikahan kontrak Sampai mantan istri dan seorang perjaka Yang jatuh hati ikut terlibat dalam konflik pernikahan kontrak ini Kalian bisa cek juga ya di Vision Plus Dan gak lupa juga ada sosok karakter Tuti dan Ustadz Soleh Bejo nih ya Dimainkan sama Kak Olin dan Kak Tora Boleh banget ya, dicek di Vision Plus Nah, Kak Tora dan Kak Olin terima kasih ya sudah mampir ke KBS Terima kasih banyak ya Thank you so much What's up Indonesia What's up Indonesia dimulai dari Cianjur, Jawa Barat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Jawa Barat meluncurkan program Saki Cepbos di Kabupaten Cianjur Petugas Perwakilan DPM PTSP Jabar Irwan Syah menjelaskan Bahwa program ini merupakan bagian dari upaya menyediakan pelayanan pembuatan NIB secara daring atau online secara langsung On the spot Ia juga mengatakan tujuan dari program ini adalah membantu masyarakat Khususnya pelaku UMKM di seluruh Jawa Barat dalam memperoleh NIB dengan proses yang mudah Syarat untuk pembuatan NIB secara daringnya itu menunjukkan KTP dan nomor WhatsApp aktif Selanjutnya ke Semarang, Jawa Tengah Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongso Negoro, RSWN Semarang, Jawa Tengah memulai pembangunan gedung unit layanan kanker terpadu Direncanakan gedung ini akan memiliki 4 lantai dan menjadi pusat pelayanan kesehatan khusus bagi pasien penderita kanker Dr. Eko Kris Narto, Direktur RSWN mengungkapkan Pembangunan gedung akan dilakukan dalam 2 tahap Tahap pertama diharapkan selesai pada Desember mendatang Nantinya gedung unit layanan kanker terpadu RSWN akan dilengkapi dengan teknologi medis terkini RSWN juga telah mempersiapkan tenaga medis yang terlatih untuk merawat pasien kanker Terakhir mampir Nusa Tenggara Timur Picnic Over the Hill of Parapuar POTHP Vol. 3 Di Natas Parapuar Labuan Bajo menjadi ajang mempromosikan produk UMKM Untuk lebih dikenal di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur Pelaksana tugas PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Franz Teggung mengatakan Nilai strategis kegiatan POTHP Vol. 3 dan kegiatan lainnya di Parapuar Untuk semakin mengenalkan Parapuar kepada hal layak Dan dapat menjadi proyek percontohan event yang berkelanjutan di Labuan Bajo Kegiatan tersebut menghadirkan 15 UMKM termasuk 1 food truck Dengan keterlibatan 80 pekerja kreatif Mulai dari panggung, naradamping, hingga waste management Dimana 70 diantaranya adalah tenaga kerja lokal Manggarai Demikian WhatsApp Indonesia hari ini Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending Jangan lupa terus mendengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id Dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya Saya Heru Hetami pamit, stay safe and happy, bye bye Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi Terima kasih sudah mendengarkan KBR Pagi Siaran Pagi Radio paling update Terima kasih sudah mendengarkan KBR Pagi